Selamat balik guys di channel Bule Kulineran Kali ini sama special guest ya VIP dari Jogja Rospita dari Jogja Food Check out Instagram dia Wow dia sangat pintar kalau Bicarakan makanan di Jogja ya Karena itu hari ini dia juga undang aku kemana? Pasar Lempuyangan Pasar Lempuyangan Aku tadi sebenarnya juga salah Karena aku ke pasar yang lain di sini Dia harus tunggu aku di sini Lama banget Ya lama banget ya Maaf ya Tapi aku ngebut Kali ini Kau pilih makanan apa untuk kita? Jenang Jenang Ini makanan tradisional banget Makanan tradisional banget Pasti kamu baru pertama kali? Iya aku belum pernah Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali Tapi ini tidak kelihatan seperti sum sum Maksud aku dim sum ya Aku tahu dim sum Beda Yang gede itu kan? Dim sum itu beda Kalau dim sum itu kayak somai Ya aku kira kita makan yang gitu Kalau ini sum sum Ya kelihatan menakik Kamu tahu sum sum? Enggak Ya sekarang tahu kan? Karena sekarang Maksudnya Sumsum itu artinya lembut gitu Oh lembut Seperti di Inggris Ya Oh gitu 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 Oke Jadi ini ada aneka macam Buburnya Ada yang warna putih Coklat Ada jendilnya juga Sama ada Mutiara Ini Mutiara? Ya Yang warna pink ini Hmm Oke Dan dikasih santan Terus dikasih gula jawa Gitu Mantap Mantap Pasti manis ya? Manis kayak aku Aduh Cici Tapi kelihatan agak slimy ya Slimy apa? Slimy Agak gimana ya? Sedikit seperti Seperti kalau kita sakit Apa namanya? Slimy Slimy Ya emang kan? Atau seperti puding Kalau di Jerman ini kelihatan seperti puding Beda Kalau puding kan dia kenyal-kenyal gitu kan Nah ini tuh kayak sagu Sagu Kamu tau sagu? Tau Nah dia kalau misalnya sagu dimasak tuh kayak gini nanti hasilnya Ah oke 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 Tapi ini Makanya ini sagu mutiara namanya Sagu mutiara Yang pink Oh yang pink Oh ini pink bukan coklat? Bukan Pink Yang mana coklat? Yang ini Oh ya aku putih warna Ah ini coklat Oke Tapi rasanya semua beda? Atau cuma warna beda? Rasanya beda Cobain aja Oke Oke Mungkin kamu coba dulu Aku tunggu Oh gitu Dulu selama kamu makan setengah jam habis itu Oke kita cobain yang putih Ini yang putih dulu Itu Kita makan Iya hampir Kenapa? Pakai kokos juga kan? Karena santan Jadi ini pakai tepung beras gitu Dimasak Jadinya rasanya gurih banget kan? Kalau yang coklat jadi manis Karena dikasih gula jawa Gitu Oh gitu Tapi sebenarnya dari Ada cendelanya ini Yang bulat-bulat Hmm Ini enak Hmm Aku juga lebih suka yang ini Hmm Tapi kalau kalian suka Kuih putih Ini pasti kalian juga akan suka Hmm Ya ya Cuma lebih Kenyal ya Kenyal Hmm Dan ini apa? Sagu Mutiara Sagu Mutiara Iya Dan ini enak banget Coba ini Ya dia beda dengan dua yang lain Beda Oke Karena dari sagu Jadinya dia lebih kental Oh oke Oh oke Enak? Enak Ini sangat kenyal Hmm Sangat kalian tau Ghostbusters Seperti slimy Ini Tapi orang di sini tau Ghostbusters Atau enak? Enggak 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 tau Ghostbusters Oke Silahkan nonton Layar kaca 21 Hmm 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 Sedikit Manis ya Manis juga itu ya Hmm Hmm Tapi perpaduannya pas Jadinya gak terlalu manis Enggak terlalu gurih juga Jadi emang pas Hmm Jadi pas udah nyampe mulut tuh pas Hmm Tapi kalo dicampur Jadinya pas banget Hmm 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 Ini apa? Bulet-bulet ini Itu mutiaranya Oh ini mutiara Yang keliatan sedikit seperti emm Mata ya Karena putih di tengah-tengah Jadi tuh kalo kita beli mentahnya tuh dia bulet-bulet Hmm Kayak apa ya Kayak Seres Eh Kayak Seres Eh Kayak Seres Kayak Meses Kayak Meses Kayak Meses Kayak Meses Kayak Meses gitu loh Hmm Hmm Tapi bulet-bulet Nah terus dia kalo udah dimasak sama air Itu jadinya kayak gitu Hmm Tuh Ajaib kan? Ya, ajaib banget Ajaib kan? Hmm Apa adanya ajaib? Huh? Amazing Hmm Hmm Tapi enak ya? Emang Ya emang Tidak telah lu manis Dan itu asli-asli Jogja ya? Atau Jawa? Apanya? Makanan ini Iya makanan ini Asli Jawa Asli Jawa Hmm Hmm Oh ya dengan kuah ini santan sama? Cuma santan atau? Yang mana? Hmm Kuah itu Santan ya? Yang kuah disini Iya Kuahnya santan Hmm Yep Oke Kalo ini harganya berapa? 6 ribu ya bu? Masih 6 ribu? Oh masih 4 ribu Masih 4 ribu Nah masih 4 ribu Jadi Worset pagi-pagi kesini ya? Murah banget kan? Murah ya? Hmm Jadi mereka buka jam 8 pagi sampai habis Tapi kapan habis ya? Kalo aku habis atau kamu habis? Ini udah mau habis Sekarang jam 10 lewat Dan udah mau habis Hmm Nah jadi mereka buka jam 8 Sampai habis Dan habis biasanya jam 10 kilo Ya Jadi cepat bangun Dan tetang kesini besok ya Hmm Betul 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 Habis Hmm Dia menang Dia lebih cepat nih Tapi udah kenyang? Hmm Mungkin 5 menit lagi udah lapar lagi Hahaha Aku sebenernya sekarang sudah kenyang sebelum Sebelum habisin ini semua Harus habis Ya Wah Aku berjun Itu benar Karena ada banyak orang di dunia ini yang tidak punya cukup banyak makanan ya Betul Hmm Di Indonesia juga ada daerah-daerah yang Ada kekurangan makanan ya Banyak Hmm Ya ada daerah pedalaman, pesisir Hmm Kekurangan makanan Ini kita harus menghargai makanan Hmm Hmm Ya 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 habis kan Hmm Enak Hehehe 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 Jadi ini biasanya juga buburnya suka buat Acara-acara Apa ya Hmm sakral juga sih Kayak misalkan bayi baru lahir gitu Hmm Selametannya Buat ngasih nama biasanya Kalau di Jawa ya Tradisi Jawa Hmm Itu pakai bubur ini merah putih Oh tapi ngapa? Jadi orang bilangnya Orang bilangnya yang bubur putih Terus yang bubur yang coklat ini dibilangnya merah jadinya merah putih Jadi kalau misalkan Paksa Indonesia He? Iya bener Ya Jadi kalau bayi baru lahir Biasanya Terus mau dikasih nama Itu selametannya itu pakai bubur merah putih Gitu Hmm Hmm Untuk dimakan Untuk dimakan Untuk dimakan Jadi dikasih ke tetangga-tetangga gitu Ah Jadi kalau misalkan nanti aku punya anak gitu Terus Apa mau Selametan kasih nama gitu Itu nanti pakai bubur ini Cicil Hmm 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 Ya dia udah pikirkan gitu Eh Ya Baca di Indonesia Hmm Hmm Kan lagi ngomongin bubur Hehehe Jadi nyambung ke situ kan Ah ya ya jelas 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 Oke jangan lupa follow Jokta Food di Instagram Juga pasti siapa lagi ya Bule Kulineran Iya Dan Ya Sampai bertemu lagi Jangan lupa subscribe Dan share ini sama teman kalian yang pasti suka ini Jangan sedih Aku pasti akan kembali Yeay Bo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax